Ya pemirsa, kasus kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Dari data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jepung Barat, dari Januari hingga Desember ini terdapat 26 kasus kebakaran. Jumlah ini menurun jika dipandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata kasus kebakaran ini didominasi rupa pemukiman warga dan diakibatkan konsleting listrik. Dari data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jepung Barat, terdapat 26 kasus kebakaran sepanjang tahun 2023. Ini terdata dari bulan Januari hingga Desember. Jumlah ini menurun jika dipandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, yakni pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Kasih Operasional Pemadaman Penyelamatan M. Anwar mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pihak Damkar juga rutin melakukan patroli setiap malamnya, guna memberi imbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Kebakaran untuk tahun 2023 ini diawali dari Januari hingga sekarang ini sekitar 27 kejadian insiden kebakaran. Kebanyakan insiden kebakaran itu dari konsulting listrik. Sebagian kecil, seperti pabrik-pabrik, misalnya arang, itu mungkin ada sebuah-sebuah yang terbakar dari percik-percik, karena dari mana-mana itu kan. Kalau kebanyakannya itu dari instansi listrik. Nampaknya kontak listrik, sekedar informasi, kalau untuk berpergian diharapkan masyarakat sebelum meninggalkan rumah, mereka mengecek dululah kontak listrik, yang mana yang bersambung-sambung, yang cocoknya satu lubang rame-rame itu dicabut, supaya lebih aman dan lebih aman lagi seperti kompor gas, terlebih dahulu dicabutlah, jangan sampai standby.